Halo Assalamualaikum, selamat datang di masakan inyak Kali ini inyak membuat ongol-ongol Yuk kita tonton videonya sampai habis ya Tepung topioka 10 sdm Tepung beras 3 sdm Gula merah sekitar 150 gr Kelapa parut 150 gr atau setengah buah kelapa Gula 3 sdm Garam setengah sdm Dan daun pandan 3 lembar kecil Air 700 ml sekitar 3 gelas Setelah itu kita kukus kelapanya biar tahan lama ya Kita tutup dulu ya, ditunggu matangnya Sekitar 7 menit sudah matang nih Kita angkat ya Setelah itu kita masukkan airnya Gula merah Kita masukkan ya Daun pandan Gula pasir Setelah itu kita aduk-aduk dulu Sampai mendidih kayak gini ya Mams Setelah itu kita tuangkan ke wadah yang lain ya Mams Dan tunggu agak dingin sedikit Biar tepungnya nanti gak menggumpal Lalu kita masukkan tepung tapioca-nya sedikit demi sedikit ya Aduk-aduk terus sampai larut Masukkan tepung berasnya ya Mams Aduk-aduk terus sampai seperti ini ya Lalu kita tuangkan larutannya untuk dimasak Aduk-aduk terus ya Mams Kayak gini udah mulai mengental nih Semakin lama semakin berat ya Mams Perlu tenaga ekstra nih untuk mengaduknya Ini warnanya mulai berubah ya Sudah mulai kecoklatan nih Udah selesai tinggal angkat aja Saya taburi garam sedikit aja Biar agak gurih ya Kelapanya Disini saya membentuknya pakai sumpit ya Biar lebih mudah aja Lalu kita taruh ke kelapa parut Lakukan terus-menerus kayak gini ya Mams Sampai adonannya habis Bagus banget kan Mams Bal yani Kampalkan terus-menerusnya Suisses Sampai menükun selamat menikmati